ya oke pada kesempatan kali ini kita akan mengulas topik ya ini kali ini saya memakai Xiaomi Note 5A Y1 yang versi dual camera ya guys yang depannya itu kayak beginilah tampilannya ini versi custom room ya guys jadi nggak nggak pakai MIUI jadi lebih enteng dia lebih luas sistem penyimpanan internalnya ini versi RROS ini guys bisa kita lihat ya lebih tinggal tampilan RROS ini ini jarang sih yang gue temuin pada buksnya cuma nggak untuk buksnya itu itu buat kamera depannya ya guys kamera depannya nih sementara nggak bisa jadi dia hanya bisa memakai kamera belakang entah itu dari custom rungnya sendiri ya guys jadi dari sisi itu ada lebihannya loh kita bisa memakai bukeh ini udah bisa kayak dibikin blur itu loh guys seperti mode auto focus yang ada di SLR di SLR oke kali ini kita akan memakai lensa blur kayak ini contohnya oke ya kita kisar ke tengah dikit oke ini kali ini kalian akan lihat hasilnya beginilah proses blurnya ya lumayan bukan hasilnya ya lumayan sekali cuman buks yang aku temui cuma di kamera depannya guys kali ini ya coba aku putar ya Hai ya jadi seperti ini kelemahannya dari si dampak MPR RS seperti itu ya beginilah ini juga habis dirut dan juga bisa gendakan di TWRP of fashion kalau semuanya mau ganti-ganti jadi itu custom rungnya stockroom aslinya bisa lewat sini guys untuk sinyal-sinyal aman aja agak Hai cuman jadi kamera depannya itu aja nah ini disini kita bisa memilih stockroom officialnya ya guys yang aslinya ktc2 oke lengkap semua ini guys oke ya mungkin sekian dari topik pendelasan saya mungkin dari sini saya rasa cukup sekian dan terima kasih tapi jangan lupa subscribe ya guys oke oke